Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa'alaumri dunia wadid Wa'ala'alihi wasawbihi ajma'in amma ba'du Kepada Bapak Arief Santos SPD Selaku guru pengampu Quran Hadis dan teman-teman semuanya Yang saya cintai dan saya banggakan Puji dan syukur Mereka kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita telah diberi beribu-ribu nikmat Tak lupa salawat serta salam Mereka kita curahkan kepada Junjungan alaih besar kita Muhammad salallahu alaihi wasalam Dan keluarganya beserta sahabatnya Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti Sebelum saya memulai Ceramah atau topik yang akan saya bawakan ini Saya ingin Menanyakan bagaimana kabar teman-teman semuanya Alhamdulillah Kalau baik alhamdulillah Semoga kita semua selalu dalam kebaikan Selalu dalam jalan Allah Selalu diberi kemudahan untuk menjalankan aktivitasnya Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerama tentang Bahaya rokok, merokok, pokoknya tentang rokok Sebagian ulama menyebutkan bahwa merokok adalah sesuatu yang makro Namun merokok bisa menjadi haram Bisa menjadi dilarang Karena ada sebab tertentu seperti halnya Seseorang dilarang oleh dokter karena memiliki penyakit tertentu Saya punya cerita Ada seorang lelaki dia mau pergi Jumatan Dia masuk kesaku kanannya dengan nominal 10 ribu Kesaku kirinya seribu Dia jalan ke masjid mau Jumatan dengan keadaan ngantuk Sampai di masjid dia mencari tiang untuk senderan Kotak amal dia lewatkan sambil masukkan sesuatu Selesai Jumatan, dia ke warung, sebungkus Dia panik Astagfirullahaladzim Kenapa? Kenapa dia bisa panik? Kenapa? Betul, yang masuk ke kantong amal itu yang satu kanan Yang 10 ribu yang buat sebungkus itu Jadi ini terpaksa diulang-ulang Misalnya, sekali merokok itu 10 ribu Sebulan, 300 ribu Setahun, 3.600.000 Jumatan, sekali seribu Sebulan, 4.000 Setahun, 48.000 Merokok berapa tadi? 3.600.000 Jumatan, 48.000 Merokok, 3.600.000 Jumatan, 48.000 Jadi disini siapa Tuhannya nih? Allah atau rokok nih? Bisa ya? Gampang, gampang liatnya Dia lebih gigih berjuang untuk rokok Daripada kepada Tuhannya Dia lebih gigih berkorban 10.000 buat rokok Daripada beramal gitu Kalau udah rokok Kalau udah rokok Itu udah bahaya banget Udah kacau banget Kalau misalnya rokok bagus Pasti tulisan di buku ini juga bagus kan? Nih Misalnya, madu Menyehatkan badan Metabolisme tubuh Jadi bagus Sel-sel darah Sel-sel darah merah meningkat Minyak bubut Kalian tau minyak but-but? Yang warna hijau Minyak but-but Dapat meredakan nyeri Dapat meredakan luka bang Dan segalanya Itu minyak Itu emang ajib banget Bapak tau kan Pak? Bapak tau minyak but-but kan Pak? Yang warna hijau Habatus sauda Habatus sauda Itu sunnah nabi Kalau rokok apa? Injil Merokok Dapat membunuhmu Merokok Dapat menyebabkan serangan jantung Kanker Kanker tenggorokon yang sampai bolong Kanker mulut Kanker mulut Impotensi Gangguan kehamilan dan janin Rokok bareng apa? Ini-ini ngaco Makanya Saya bingung gitu Orang yang beli rokok tuh Emang gak baca ya? Itu kan Kok dapat membunuh? Seperti yang ada di firman Allah Di surat Anissa ayat 29 Kutipannya itu Bismillahirrohmanirrohim Walah Walah taktulu Walah taktulu Angfus akum Innaullaha Karanabikum Rahimah Janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah itu sayang kepadamu Jadi Buat teman-teman semua yang masih merokok Mau itu cewek Mau itu cowok Maupun Jadi teman-teman yang masih merokok Intinya masih merokok maupun cewek Sudahlah itu disedekahkan saja uangnya Minta doang kepada Allah Allah itu kan maha mendengar ya Gini Ya Allah Kalian lagi memegang ongkos Lagi memegang ongkos untuk beli rokok nih Kalian berdoa Ya Allah Saya mau berhenti merokok Engkau tahu saya kecanduan merokok Ini uangnya saya sedekahkan Tolong cabut rasa ketagihan saya ya Allah Bismillahirrohmanirrohim Sedekahkan Allah lihat gak? Allah tahu gak? Gampang bagi Allah mencabut rasa gak enak Mungkin ya Sehari dua hari gak merokok Ini tebusan dosa Sehari dua hari gak merokok Asam-asam dikit Aduh ya Allah Tolong Ya Allah Tahan-tahan Tapi tahan ya Allah Tapi tahan ya Allah Sehari dua hari ya Itu mungkin tebusan dosa ya Ya kan Kayak asam-asam dikit Aduh tahan ya Allah Sudekahkan lagi uangnya Gak apa-apa Nanti sama Allah diganti Menjadi yang lebih baik Diganti Diganti menjadi sesuatu yang lebih baik Dicabut rasa gak enaknya Banyak orang Yang berhenti merokok Secara cepat dengan sudekah Jadi Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Bila ada kesalahan Semoga ceramah saya Sangat bermanfaat Bagi kalian semua Jika ada kesalahan Itu datangkan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih